Yaitu Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Kartono MSI Yang lahir di Tegal 29 September 1955 Alamat beliau Jalan Lugosoraya Komplek Dirjen Haji Ciputat Isangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan Materi yang disampaikan oleh beliau adalah Pikih kontemporer Haji dan Umroh Dalam konsep moderasi dan berbasis Manasit Haji Dulu kita lebih kepada Manasit Haji dalam konsep Mazahibur Kerba'ah Nomor HP Mrio 0812-9355-7944 0812-9355-7944 Pasti setiap materi beliau banyak teman-teman dari jaringan alumni Timur Tengah Dari kelompok pimpinan Ibadah Haji Dari beberapa travel himpu yang ada yang sudah ditanjari bekerjasama Pasti nunggu nomor HP beliau Ini ada pasca silaturahmi dan pasca pertemuan ini Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Pengalaman jabatan ini menjadi penting Karena beliau betul-betul mumpuni Dan kompetensi beliau dalam Pasalah Manasikul Haji Jabatan beliau pertama di Kasudit Bimbingan Jamaah Direktur Bina Haji dan Umroh Dirjen Penjadara Haji dan Umroh tahun 2002-2004 Selanjutnya beliau juga pernah diakomodasi Subit akomodasi Haji Di Dirjen Penjadara Haji dan Umroh Pelayanan di Kudah Haji dan Umroh 2004-2025 Kalian beliau dari Haji terus ini Kemudian pernah menjadi Kepala Daerah Kerja Madinah Pada bidang Haji Cidda Arab Saudi Di tahun 2005-2008 Kemudian Dirjen Penjadara Haji dan Umroh Tahun 2009-2013 Saat ini beliau di Dosen Web Salipidatullah Jakarta 2014-2014 Sampai saat ini Terakhir beliau pernah bersama Dengan kami Dengan saya Untuk menjadi konsultan Di tahun 2018-2019 Terakhir kita menjadi konsultan Di Penjadara Haji Mohon izin Kita memang Diberangkatkan Dan diamanahkan Dari pemerintah Untuk lebih Banyak di Haji reguler Sekilas info ya Pak Tambahan ya Pak Kemudian Karena tadi belum masuk Sudah beredar Di depan Itu ada buku beliau Saya bilang tadi Strateginya Pak Yai Matanya Pak Jelengan dulu Baru nanti buku Saya bilang Kalau udah baca buku Nanti materinya Selesai Teman-teman dari Mahasisa Sudah menyadarkan Dan ada beberapa Bapak Ibu yang sudah memiliki Bumidu Tidak mengurangi Kualitas Pertemuan kita Pada hari ini Maka kita akan Masuki Materi yang kedua Di hari ketiga Tentang Malah Senggul Haji Di Mazahibur Arma'ah Kalau kemudian Disinggung nanti Isyiannya bagaimana Baca mata beliau Kita akan dengarkan nanti Untuk itu Dengan tiga Mulai waktu kita Mari kita sama-sama Awali dengan Sama-sama baca Mas Malah Bismillahirrahmanirrahim Waktu Saya berikan Kita akan ada Proses Materi Lanjut Kita pada Pertanyaan Kepada Yang terhormat Bapak Dokter Adus Haji Ahmad Gartono Tolia Tafadol Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasul Illahu Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Nantabiyahu Wa Alhamdulillah Dipunyai Dokter Hacah Mas Tanah M.A. Yang terhormati Sama-sama Moderator Wabarakatuh 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 Teman-teman saya Ini banyak Para peserta Para Hati Para Asati Saya Alhamdulillah Bisa Ada Kecepatan Bertemu Dan seluruh Peserta Dalam Jadwal Hafiat Tidak Tidak Perspektif Perspektif Tidak 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 Selanjutnya Tidak 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 Muncul Dari Moderasi Tentang Manasi Pilihan Moderasi Itu Pilihan Kita Mau Tidak 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 Tuhan, untuk kita harus ikut matab satu, sapihi dari mulut awal sampai itu, terakhir, sapihi semua. Tidak ada ketentuan. Ini maksudnya. Ini sudah mulai masuk moderasi ini. Ini yang harus kita panggilah sama-sama itu pahamnya. Mana beliau mengatakan seperti itu. Loh. Illa arup tahada payasihukun lahajim wahid. Kuluh hajin wahid, minal asnaq ala kun ala kuni batil ah. Kalau mengikuti salah satu dari empat matab itu, sudah sah. Tidak ada masalah. Paling-paling yang jamaah itu ya sering nanya, di mana kita ikut saya kan dari sini matab sabihi, sapihi, tulihi, tulihi, macam-macam. Saya paling jawabnya gampang itu. Pak Ustaz, Pak 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 Dari. Kalian kan kalau sholat jamaah di masjid jil-kharobat, imamnya tahu siapa? Itu imamnya, imam merwatib sana itu matabnya hambahi. Yang makmum itu lintas madab. Sah-sah aja, selesai. Tidak ada yang protes. Jadi minat ya, ayo dia bisa, oh iya. Karena tadi buduhnya masing-masing. Ada buduh model shabihi, buduh lahangani, buduhnya model hanabi. Begitu sholat, yang imamnya madab babahi. Sah-sah, selesai. Ini paling tidak secontoh, paling gampang. Sehingga kita memberikan kemarin jamaah gampang. Lanjut, itu yang moderasi ya. Paling tidak contohnya. Kemudian ada lagi landasan kita dalam menyelesaikan. Saya belum masuk masalah ya. Ini anu dulu. Ini supaya kita waktunya. Jadi ada azimah dan ruhsot. Azimah itu disitu disebutkan. Saya jauhkan. Ya. Jadi pertama, azimah ya. Azimah itu kan, menurut istilah hukum yang tetap berdasarkan dari tanpa adanya rintangan kesulitan. Azimah mencapu hukum taklibi. Ya, wajib sunnah haram, akhudan. Itu hukum asli itu. Karena tidak ada kaitan apa-apa. Ini yang kaitannya paling tidak kita dalamnya adalah tentang ruhsotnya ini. Karena ruhsot itu, ini adalah pendapat. yang saya kutip dari mu'jamah khois al-luho, libelin faris mengatakan, ini ruhsot menurut beliau itu, bahasa, itu adalah ketentuan yang menunjukkan suatu keringanan, kemudahan lembut. bahkan, bahkan, ruhsot muslim istilah itu, matagwe yaromin nalhukmi asyari'i ilasuhu latimwayusri matagwe sabagli huqmil asli. Jadi, ruhsot adalah ketentuan yang berubah dari hukum syara' karena adanya udhul, syari'i ya, untuk melakukan kemudahan serta adanya sebab dari hukum asli. Nah, oleh karena itu, ini saya sengaja saya kutip disini, paling tidak ini ketika kita semuanya menghentik jama'ah, dalam hal tertentu, kita akan memberikan hukum kepada jama'ah kita, akan tetap yang asli, kondisi seperti ini, apa jama'ah ini kan, harus kita selesaikan dengan, apa namanya, ruhsot. Paling tidak seperti itu, karena sifat timbulnya ruhsot itu, dikemukakan juga, Imam Musayuti, Imam Musayuti mengatakan, ada beberapa sebab, ya, bisa karena safar, perjalanan, menderita sakit, kondisi tertekan, lupa, bodoh, atau oleh ulang mali, kita mulai karena masyarakat. Ini, yang akan kita terangkan nanti, ketika, kita merasakan tugas, dalam berlaksan timbingan jama'ah, jika. Nah, belum, landasan Al-Quran juga, disebutkan di sana, beberapa hal, insya Allah, nanti kita, dengan pendapat-pendapat, seperti itu, menjadi nambah wawasan kita, dalam menyelesaikan persoalan itu. Kita lanjut, itu ya, itu paling tidak, landasan sedikit, sebelum kita memasuki masalah itu. Lanjut saja lanjut, lanjut kita mulai dari istihto'ah. Nah, ini istihto'ah. Jadi, istihto'ah, yang selama ini kita pahami, apa namanya, jadi, yang paling penting itu, istihto'ah itu, sering kita pahami, ya, istihto'ah maliyah, istihto'ah badaniah, istihto'ah amuniyah. paling tidak itu tiga, jadi, badan harus sehat, kemudian, mampu membayar, biayanya, kemudian aman, dalam perjalanan. lainnya, kemudian, istihto'ah ini, kita akan menghadapi, jamah-jamah, yang, yang akan berada ke sana itu. Nah, Ibn Udama, dalam, kita bisa mengatakan, kalau mengguni, ini, kita akan mengatakan, seorang yang jika berdiri, bertambah rasa sakitnya, atau bertambah parah, membahayakannya dia, maka, ini tentang, makanya, contoh dengan cara sol. Karena begini, kita tentu, menyelesaikan persoalan ini, sebagai pimpin, mulai dari perangkat, dari pesawat. Pesawat itu dia, kita bimbing, soal, solat di pesawat, atau tidak, tayangannya seperti apa. Kemudian, juga nanti, sampai ke Saudi, jamah yang sakit, dimasukkan ke rumah sakit, atau BPHI, badan, apa, badan pengobatan naji, atau KKH itu, itu macam-macam, jamah kita sakit. Ada yang wudu, pakai air nggak boleh, nggak bisa. Pakai tayang, nggak harus pakai debu. Nyari debu, siapa yang nyari? Nggak bisa juga. Bisa terjadi ini. Ini harus selesaikan seperti apa, yang saya pilih ini. Nah inilah, termasuk di pesawat. Solat di pesawat, itu kan, kalau kita lihat dari, imam madhab yang empat itu, nggak ada yang membolehkan. Tapi ada kata-kata terakhir, inla likudri. kecuali dalam keadaan utur. Kondisi, dalam keadaan apa, nggak boleh, solat, tapi kalau utur, baru boleh. Uturnya apa? Satu, kalau nggak solat, ini waktu sudah tepat, pas waktunya. Kalau saya nggak solat, waktu hilang. Yang kedua, mau menggunakan air, airnya nggak ada. Dimananya, sementara solat, kalau dilakukan, tayamum. Tayamum debu nggak ada. dimana ini? Ulama berbeda pendapat di situ, mulai. Boleh tayamum, debu kalau ada, boleh selain debu, juga bisa tayamum. Tayamumnya seperti apa? Itu jam acu, masih akan nanya kita, terus selesaikan. Tayamum ada dua pendapat dalam, pendapat ulama. Jadi pertama, tayamum yang cukup menepuk sekali, tapi langsung untuk mengusap wajah dengan tangan. Ini berbilangan sih. Yang kedua, berapa itu lama? Dua kali tepuk kaki. Tepuk ini untuk pertama, untuk ini apa? Wajah. Tepuk hanya kedua, empat kali, dua kali. Jadi ada dua pendapat ini. Jadi terserah, mau model pendapat yang makna, dua-duanya di, yang penting jam acu bisa paham dari bapak-bapak. Ini yang paling penting bisa. Itu pun, harus kita selesaikan juga. Memungkinkan nggak, seandainya ini waktu, kalau berjalan pesawat, saya turun di Jedang Masya ada waktu. Kalau memungkinkan, nggak usah sholat. Nanti diturun aja di Jedang Bawanya gitu, di bandara, atau di Madinah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ini pendapat ini mengatakan, udah kayak umatnya, sholatnya, di ayih halim. Boleh duduk. Kalau mungkin berdiri, berdiri. Kalau nggak mungkin berdiri, duduk. Kiblatnya, oke mah, kiblatnya. Tergantung pesawatnya. Bisa belak-belak, ikutin aja. Sah gitu. Sah. Jadi saya wajah di, ini ya. Tapi saya juga, nggak ditulis disitu sih, karena, karena waktu, ini ya. Jadi ini, saya berbaca sedikit, untuk, tentang sholat dulu ya. Berumah asyiknya, wabah, bisa semua. Jadi, hukum sholat al-partiyah, fitna ira. Hukum sholat, di dalam sholat, ini, sholat pardu, idtifah kolmadahid ar-ala, adami jauh, sholat al-partiyah, al-dabah. Jadi, tadi saya lihat awal, sudah mengatakan, bitweli, utul. Kalau dalam kondisi, kita normal, nggak boleh. Nah, sholatnya, bagaimana, itu terserah, kondisinya seperti apa. Nah, wainamah kalabu, al-akul fisyatil, partiyah, fitna ira, inda, adami jauh, kalau yang memungkinkan, bahwa turun di cedawai, sedang waktu, nggak usah pada terserah. Kita bisa ngitung, nanya sama, grup gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, itu boleh kita baru, sholat di atas terserah. Pendapatan kedua, tadi kan, udah boleh, melakukan sholat, di atas terserah. Nah, kemudian, di sini dijelaskan pula, bahwa, di pesawat menggagak air, ada sedikit, wali buat minum, atau buat air, utuh-butuh nggak bisa. Gimana ini? Nah, di sini sudah dapat, ibrahim al-waktu sholat, fitna ira wajah, wa'ala manfi'ah, binan muslimin, ayu sholat, al-khadir al-akhad-i khayi. Karena nggak ada air, nggak ada, apa ini, waktunya sudah jelas, waktu masuk sholat, kita sholat aja. Ini pendapat ini, dikatakan seperti itu. Apa? Atau ada, tapi tidak cukup dia, untuk melakukan, wudhu, karena kebutuhan untuk minum, dan sebagainya, fa'in nahu tayamamah, harus tayamum. Karena dasarnya, fa'in tajidu, makan tayamamu, so'idan to'iban, mamsahu bujudu, wa'itiku minum. Itu pertama. Nah, walau kanukah al-khadir 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 al-khadir, apa ini? ini ini yang terjadi pendapat ulang seperti itu jadi kalau ulama al-mu'asirin kontemporer sekarang ini mengatakan boleh tergantung bagaimana kondisinya sebab sholat itu harus dilakukan sesuai waktunya ini yang pendapat ini tapi yang lain ada mengatakan sholat saja sholatnya untuk apa namanya dihormati wakti nanti begitu turun dijaga sholat lagi itu ada juga seperti itu jadi jadi kita menjelaskan ke jamaah itu harus apa namanya bisa ini saya cerita ketika tahun 2009 ini jamaah bukan dan plus ini ini jamaah hari kuliah dari Surabaya Hai karena dia khawatir diatas nggak bisa tetap masing-masing bawa deku satu kantong satu kantong 2009 akhirnya begitu nyampe mau mau masuk diperiksa semuanya ini kalau 540 kali membawa segini berapa akhirnya turun nggak boleh diberi penjelasan mereka akhirnya karena itu pendapatnya rata-rata di Surabaya itu adi sunabal jamaah umumnya organisasinya nabi akhirnya dia sholat lihurmatil wakti begitu turun jedak pada sholat lagi itu pendapat itu madhab syafi'i tapi kalau madhab kanapi ya sholat tahan ada juga sholat aja malah madhab kanapi yang mengatakan itu molekul-molekul yang bertaburan itu itu juga mengandung debu madhab kanapis nggak udah pakai nempel di kursi aja jadi ini pendapat-pendapat yang seperti itu kita untuk meladeni melayani jamaah yang model-model seperti itu jadi Bapak sekalian Bapak Ustadz juga sudah punya model seperti itu nah ini kaitan dengan apa tadi ya sholat di pesawat atau sholat-sholat di nanti di Mekah jamaah kita sakit dirawat lebih satayamu apalagi pakai air dokter nggak boleh jangan kemudian ada lagi yang sakit di anggota tubuh apa anggota wudunya diperban nggak boleh dibuka pakai air nggak boleh ini kan model-model lagi kita selesaikan yang paling gampang madhab maliki kalau kondisi air nggak bisa untuk nggak ada nggak boleh atau nggak ada air tubuh nggak ada juga mau pakai yang mana nggak ada lain kata madhab maliki nggak usah sholat madhab maliki kenapa alasan bio itu karena sholat itu syaratnya harus suci terus gimana ini darurat darurat kurang usah sholat tapi madhab yang lain shabiti maliki hambali sholat ala kulih halim bagaimana caranya duduk berbaring atau gimana maliki ini bebas sholat halim ya ini ini untuk kita sebanyak jika kita menungi jamaah seperti itu jadi ini kalau apalagi yang saya rasakan ketika ke Arapah ini kita Arapah itu ada jamaah yang khusus dilakukan dengan apa istilahnya sabar wukum dia jamaah sakit masuk ke Arapah udah masuk ke duhur rumah wukum ya kita sudah apa namanya sudah tanuk dulu sholat waktu itu duhur ini nggak bisa berbaring saya mungkin nggak bisa juga dia ada di mobil nggak bisa nggak bisa turun di tahun yang lalu tahun dua ribu eh dua ribu tiga dua ribu tiga ya dua ribu tiga ya dua ribu dua ribu tiga saya juga ikut berangkat saya disuruh jadi petugas saya ikut ngawal yang begini Masya Allah satu satunya cara saya anu aja pendapat yang paling tidak pendapat yang lain sholat ala kulihari walaupun nggak punya hudu nggak punya takut hidup ditorong harus begitu kita sudah menyampaikan itu bukan pendapat saya saya beli berani itu pendapat para fukuh sampaikan kepada mereka-mereka itu kita sudah selesai itu sudah selesai ya dia juga senang si jamaah aneh cuman saya nggak menyampaikan kepada jamaah udah nggak usah sholat oke lanjut dulu tadi apa tadi istri to'ah ya nah istri to'ah itu kalau madem shabihi yang beda istri to'ah bagi dua madem shabihi istri to'ah biweli istri to'ah binapsi kemudian biweli beliau mengatakan begitu madem shabihi istri to'ah mestinya kan ya bisa bayar sendiri sehat sendiri aman udah tadi madem shabihi yang satunya boleh kalau nggak apa mampu fisiknya dibajarkan bisa istri to'ahnya melalui orang lain kita sebagai petugas nggak bayar kita dibayar kita kita bimbing gitu istri to'ah kita istri to'ah biweli madem shabihi kalau madem shabihi nggak boleh bayar sendiri kita bayar sendiri madem shabihi ada dua istri to'ahnya gitu oleh karena itu madem shabihi mengatakan boleh membadarkan haji madem shabihi madem shabihi madem shabihi sebenarnya nggak mau dia nggak boleh badalin itu nah ini madem shabihi yang boleh karena menurut beliau itu istri to'ah dua macam istri to'ah binapsi istri to'ah biweli nah ini madem shabihi lah di sini ibu kutu udama ya kita lihat dalam 18-18 almarid aladiyyazidul qiyam bimaro kita yang bisa baca kalau orang sakit berdiri aja tambah sakit nggak bisa apa-apa berat ya dalam peladan sholat atau peladan muhaji dia nggak usah itu kaitan dengan soal-soal istri to'ah ibadah sekarang istri to'ah apa namanya berkaitan dengan istri to'ah haji ini di sini sementara pendapat sementara pendapat oh disini masih istri to'ah ya masih istri to'ah ya ya berkaitan dengan apa namanya perusahaan ibadah haji ini jadi Al-Quran jelas kita sama-sama tahu ya ya walillahirat nasihidul bati manis tatwa nilai shabihi lah nah kemudian para ulama itu disini ya antara yang saya kutip itu di dalam ee ditan ah apa namanya ee madab imam shabihi al-bayad bimadib shabihi mengatakan jadi ee yang istri to'ah bia huairi istri to'ah buat kata dunia sendiri itu beliau mengatakan ayakuna ma'buban bibadari layak tu'u ala eskuta ala markab ilma syakwa jadi jamaah kita itu yang ee ternyata istri to'ahnya ee harus dibantu orang lain karena dia ternyata ee ukurannya kalau duduk sendiri juga ada pendampingnya perjalanan ada pendampingnya nah ini ee namanya istri to'ah bia huairi al-bayadu mea kibir mea kibir mea kibir istri to'ah karena matab atau mungkin karena enggak istri to'ahnya karena terlalu tua sudah hansiak bisa terjadi al-kana syaban nadbil khob layak amasaku ala roh lo hilang bisa juga ini anak muda tapi ee fisiknya itu dari lahir itu memang sudah seperti itu ini disabilitas orang disabilitas ini mungkin kakinya kurang atau tangannya kurang atau dia penglihatannya enggak bisa buka gitu ee ini disabilitas ini juga termasuk istri to'ah tapi bia huairi bisa ditolong orang lain dibantu orang lain sehingga ee kalau masalah kemarin udah mulai bicara itu para abid jabat oh ada pendampingan nanti pendampingan jamalansia pendampingan disabilitas ada kemarin pak firman nyebut-nyebut badeka mana-mana ya yang katanya kaitan dengan beliau itu ahli di bidang apa penanganan disabilitas ada kan disini badeka ya oh iya nah itu termasuk jadi yang apa namanya termasuk makdub itu biasanya jamalansia yang fisiknya lemah disabilitas atau dia orang yang penyakit kudurnya berat ini istri to'ah tapi bisa ditolong orang lain ini kita masih mengatakan sabi itu nah oleh karena itu menjadi apa namanya kita lanjut kita lanjut itulah istri to'ah yang tadi kalau menurut madame shabihi memang tidak ada istri to'ah di bagi dua tapi istri to'ah istri to'ah maliyah istri to'ah badaniyah istri to'ah amniyah bahkan menambahkan harus ada kemampuan judah memahami tentang manasih gaji tapi madame shabihi hebat ada istri to'ah binamsih istri to'ah binamsih nah lanjutnya tentang mahram mahram ini kan kalau kita sama-sama baca dalam hati seorang yang jauh tiga hari atau jauh untuk waktu untuk itu kan harus ada pendampingnya mahram ada mahram apalagi haji layahilun limuratin muslimatin antah kuja ilama' zaujin awti mahram perangkat kaji baik tiga suami atau bapak atau paman atau yang masih ada hubungan apa nakanya hubungan family hubungan kerabat itu nah ternyata mahram para ulama empat mahram berbeda pendapat pecah jadi jual mahram mahram maliki dengan mahram syafi'i bahwa mahram itu tidak menjadi syarat bagi wanita yang mau berangkat aja gak usah ada mahramnya berangkat aja gak usah yang pentingnya bisa berkumpul dengan orang lain wanita wanita lain selesai karena ini tidak menjadi syarat mahram syafi'i dengan maliki sementara mahram hamba dengan mahram asap apa anak di mahram jadi syarat kalau mau berangkat aja ada mahramnya ini dua dua pendapat ini saya kemudian waktu itu pernah bertanya kepada penanggung jawab pementeran agama ketika nyusun floker ketika nyusun floker itu ah ya ditanya dulu ini mahramnya siapa mahramnya siapa floker satu floker dua ternyata tidak oh berarti pementeran agama ikut madhab ini yang pertama syafi'i dengan maliki bisa dengan orang lain satu rombongan satu ruku bisa ikut mengamankan temennya itu tapi mau ikut madhab hanabi dengan madhab hanbali waduh masyarakat selesai yusun floker ini harus dicari dulu mana yang agama ramai atau gak gak bisa repot ini 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 sehingga kebijakan pemerintah kumpul saya gak tahu kalau temen-temen ini yang nyusun keberantatan di haji khusus ini bagaimana apa harus ada mahram atau tidak kira-kira gimana harus ada mahram oh iya 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 kadang-kadang yang daftar itu juga gak gak punya mahram ya itulah sebagian ini saya jelaskan supaya jangan sampai ada begini orang ketika mau saya pernah lihat itu ketika mau masuk dalam penerbangan ditatak dengan floker ada yang protes jangan maaf saya gak bisa harus ada mahram ya gak bisa oleh pemerintah agama ini tidak dasarkan itu tapi mahram yang mengatakan boleh enggak saya yaudah cari mahram dulu akhirnya gak selesai gak selesai gak selesai Arab Saudi Arab Saudi ini yang gak boleh umroh harus ada mahram umroh kalau haji gak kasusnya itu saya pernah ngalami waktu saya masih aktif di ini gimana terus matilah gitu nah ini hidup 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 kalau kalau umroh harus ada mahram tertulis jadi tahun 2010 saya waktu itu ada kasus ini jamaah dari Makassar ibu-ibu berapa lima orang mahramnya ngambil dari Jakarta umroh ini kemudian sampai jeda oleh biak Arab Saudi ditanya mana mahramnya van mahram ternyata ada tapi masih di Jakarta enggak gak bisa keluar dari van akhir-akhir tunggu dulu kalau gak mau dideportasi lagi akhirnya kita ke konjen ke konjen minta supaya yang Jakarta mari berangkat di sini nunggu di situ ngilip semalam gak boleh keluar dari van tapi kalau haji enggak kalau haji enggak karena Arab Saudi cuma khawatir waktu itu takut jamaah-jamaah yang umroh pada lari gitu sehingga menjadi oversteer semakin banyak nah ini macam-macam kretais seperti itu jadi itu apa namanya soalnya mahram nah kalau jamaahnya jamaah yang hunsa apa namanya jamaah hunsa itu iya 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 laki bukan perempuan bukan nah ini kalau menurut hukum dia hukumnya suruh ikut wanita pakaian ikhrumnya kayak wanita ketika kumpul juga seperti wanita kumpul di hotel disuruh ngumpul sama keluarganya karena takutnya malam-malam dia berubah jadi laki ini ini itu jadi istihtemahnya sama-sama istihtemah nah itulah yang harus kita takut takut ada jamaah kita yang jadi tahun 2012 waktu itu dari makasar lagi ada itu satu sepuluh wariannya akhirnya di di belakangan dulu periksanya ditunda dulu terakhir dia karena hanya di petugas imigrasi apa bener ini apa bener ini perempuan akhirnya kita harus menjelaskan keluarganya haji waktu kita panggil baru menjelaskan ini ini baru dia kalau enggak dia akan main-main jadi itu pun saya kemudian lanjut kita berniatnya ikhrum sebelum sampai di mikron jadi ini juga apa namanya perlu kita sama-sama kita pahami jadi apakah boleh niat sebelum mikron bentuk di bandara 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 Surabaya Pernyata boleh-boleh ajarkan dia boleh menurut ulama bahkan apa namanya fakwa masih ulama Indonesia tahun kemudian dikumpukkan tahun halo 1981 juga mengatakan boleh, sebelum sampai ini yang paling merupakan Bapak Ibu ya pengalaman kita semua ketika mau nyati home-nya harus lurus di garis di atas pesawat, lurus ke bawah korban manajir atau yalan lah bagaimana ini, saya gak meyakini tapi sebagian ada jamah kita maunya seperti itu mana lebih bagus ini aja, belum sampai itu kira-kira kita mau melewati itu setengah jam, setengah jam sudah malah niatnya lebih bagus, daripada nunggu pas baru, bismillahirrahmanirrahim abek Allah barulah abek Allah barulah abek Allah ngomong bismillahirrahmanirrahim pesawatnya sudah berapa ini berarti jangan kita mau bimbing jamaah pas nunggu, pas nunggu saya mohon maaf pernah marah-marah saya ikut waktu itu saya karena kepingin tahu persis nih petugas jaji itu yang reguler ini bener gak? saya ikut waktu itu tahun 2010 saya ikut di dalamnya itu eh ini jamaahnya dibimbing oleh petugas niatnya nanti lurus garis mikot lurus kurang kurang 10 menit itu si guru pesawat ngasih tahu bapak ibu 10 menit lagi kita akan lurus dengan garis mikot silahkan yang mau niat jatuh oh libut itu jamaahnya ini reguler dibuka pada pendiri saya baru belajar yang menanya mas ayam pak kolamnya dimana pak? saya mau mandi dulu nah yang satunya lagi dateng pak saya mau mandi dimana dalam pikiran saya oh apa ini petugas biar ngasih tahu di asrama ini saya liat pikiran yang gitu biarin aja coba saya ingin tahu petugasnya kayak apa itu baru 10 menit lagi eh guru pesawat ngomongin lagi bapak ibu kurang 5 menit kepasir ribut kemarin mau pakai ikhrom ada yang mau bolak-balik bapak ini kok saya tunggu petugas saya gak ada yang ngasih tahu masih diam aja yang mana petugasnya ini begitu guru pesawat ya bapak ibu ini pengumuman yang ketiga kurang 3 menit lagi kita niat terus kali eh petugasnya baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya petugas pemimpin ibadah kroter ini bapak ibu yang mau niat ibrot ikut saya nanti saya bimbing bapak ibu yang tak nanti ikut saya yang giron ikut saya jadi nanti begitu nulat ubat jatah dia langsung panjang sudah lewat ini saya sampe marah-marah dalam hati saya biarin aja nanti turun di jedah saya omeli turun di jedah betul saya panggil petugasnya petugas bapak ibu petugas iya pak saya waktu itu masih bisa ngomong saya dragton tau gak jika panggil saya gak tahu pak gitu dia ini kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan di atas pesawat niat ikhraf tapi bapak kan ketika diumumin 3 menit terakhir mau niat oh bapak langsung ngomong panjang-panjang itu sudah lewat terasa udah lewat itu bahkan 3 menit lagi jangan maaf lewat udah lewatin mikot menurut hukum niat ikhraf lewat sudah mikot kenapa dan ini 450 orang yang nanggung bapak bertujuh ini wah gimana pak ya kok bapak waduh gimana kamu jawab sampian saya udah ditatar kan sudah ikut bimbingan di waduh bedir dan macam-macam iya pak ini 450 orang saya hitung paling tinggi itu 1 miliar 300 juta darunya itu bimbingan terus mau gimana nih dia baca ada solusi gak ada juga bapak ikut pelatihan ikut manasik ikut ikut pak terus waktu manasik meremut tidur jadi gak ada solusi gak ada nih kalau gak ada solusi pasian duit juga gak punya jadi itu ingat itu jamaah diberitahu lagi niat dan mikot yang kedua ini dia jeda walaupun jeda bukan mikot manusus itu mikot atas kesepakatan para ahli fikir tapi suruh niat lagi kalau mereka akan yakinnya niatnya itu di atas mikotnya tapi lewat masih ada mikot kedua jeda ayo saya selesai kumpulin niat lagi ya ya pak ini maksudnya pengalaman-pengalaman ini tolong sebaiknya malah niat jangan lulus dari mikot tapi sebelum mikot yang tidak boleh niat itu lewat mikot yang gak boleh itu sepakat uang ini ini ada di dalam penjelasan saya itu nanti bisa apa dipaca-paca ini kebetulan di buku saya lengkap juga kalau yang mau kalau gak mau ya terusan lengkap ini lengkap sekali itu niat ya tadi sebelum ikhrom nanti dibaca kalau setelah lewat ikhrom ya itu ada konjek melisi seperti itu kemudian kita lanjut aja nanti kita diskusi ya kalau soal niatnya saya mau niat Haji Ibrot atau Haji Ihron atau Haji Tamatu jamaah kadang-kadang ada yang rewel rewel paksa yang mau ikut jakai hat Nabi aja Haji nya itu jamaah udah dilayani aja terus poinnya seperti apa ibu atau bapak itu seperti Nabi aja kemudian dia nanya Nabi itu Ibrot apa Ihron apa yang paling Jumur Ulan Nabi itu Ibrot Ibrot dari rumahnya di Madinah beliau dari Madinah dengan Siti Aisyah kemudian rombongannya sampai ke baru kata Aisyah itu hadisnya ada di situ saya keluar dengan Nabi kata Aisyah waktu itu dari rumahnya Madinah Samaik Omikor baru Pamin Hukman Ahal Labil Umroh sebagian kita ada niatnya umroh wamin hukman ahal abil haj ada yang sebagian mengatakan tapi sebagian wamin hukman ahal abil haj wal umroh niatnya haj dan oh berarti tiga macam boleh berarti Nabi Jamaah yang kasih Tuhan jelasin boleh semuanya tiga-tiganya iya Nabi Ibrot kalau Ibu mau atau Bapak mau Ibrot ya memang seperti Nabi cumbut mengatakan seperti itu tapi ini kalau baru pemula itu repot jaga larangannya biasanya begitu walaupun itu boleh jadi yang penting kita bicara aja kepada Wala Jamaah nah setelah itu si Bibi niatnya begini kemudian ketika baca talbiya itu baca talbiya itu ulama juga berbeda-beda ada matahkan baca talbiya itu jadi saran kalau setelah la betallahumma umrodan terus gak baca la betallahumma la betallahumma dan seluruhnya gak sah ikhronnya bajinya gak sah ini maghab hal nabi tapi maghab malingi mengatakan kalau sudah ikhron niat kemudian gak baca talbiya kenadab yang satu kami yang berat juga yang paling ringan madhab syafi'i hambali baca talbiya setelah itu sunnah ini yang jadi mau begitu dari mikon kemudian setelah niat baca talbiya sekali barangkali terus tidur turun di makhlak makhlak ya gak apa tapi sunnah madhab syafi'i tapi kalau madhab ya madhab nabi jadi saran madhab malik jadi wajib itu lah suruh itu kemudian yang paling penting lagi saya ingin menyampaikan tentang ikhron nyat ikhronnya bikin istirah nyat ikhron dengan syarat itu sangat penting ini karena bisa terjadi camah kita itu setelah nyat ikhron dalam perjalanan kemudian sakit belum sampai ke Mekah atau sudah sampai ke Mekah kemudian dia itu sakit di bawah rumah sakit nanti ini kan jadi masalah itu tapi kalau nyata dengan istirah apapun sampai ke manapun dia melakukan ibadah tidak selesai dianggap selesai ibadahnya walah saumah walah fityata walah hadya walah kodohan tidak akan kena kodoh kena kuasa dendam kena fityata ini kan sudah istirah ini madab syafi'i madab hambali dan ulama-ulama lain yang tidak setuju madab hanapi dengan madab maliki tapi madab syafi'i madab oke gak masalah untuk menjaga apa lagi sekarang jawa kita kebanyakan jawa-jawa lansia itu terus apakah harus yang lansia yang boleh pakai istirah yang sehat pun sunnah istirah jadi niatnya lansia 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 kalau ikut terusin in habasani habisun pamahili khayat khabastan atau kata tamat lansia 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 itu itu seperti ini ini adalah satu hal yang yang harus kita sampaikan kepada jawa'ah kalau sudah disampaikan kita bimbing kok ternyata betul ada yang kayak gitu sampai ke Mekah ternyata sudah umur selesai kemudian dia gak bisa melaksanakan haji sampai pulang-pulang sudah sah hajinya menurut ini itu bisa dilihat nanti ya itu penjelasan itu sangat luas dalam beberapa kita gitu mana saya waktu itu juga memberi masukan kepada Kementerian Agama karena sekarang itu banyak lansia ya ketika bimbingan mau berangkat tolong pak itu semuanya pembimbing suruh menyampaikan biarkan istio jadi kasihan pembimbingnya kalau ada yang lompas ini yang lupa sudah selesai diberitahu selesai tahu jadwalnya pembimbing ini saya pernah menyampaikan seperti itu ya kemudian lanjut setelah itu kita ini yang krusial-krusial aja tawak tawak ini kan Bapak Ibu kita selalu berbegah pada pendapat jumur ulang mengatakan tawak itu syaratnya harus suci dari atas besar kecil dan dari najis ini jumur syafi'i maliki hambali eh mengatakan hmm bakal gak disyaratkan orang takut suci ini jadi nah oleh karena itu tadi saya dari awal cerita tentang moderasi tentang apa namanya azimah dan apa rusol ini yang mulai kita mulai ternyata jamah kita banyak yang sampai mulai berangkat sampai sana yang ada yang beser kencing terus sehingga kain ikhropnya itu bukan ikhrop dua lombar malah pakai pempes ya kan dari kemana-mana boleh pakai pempes ada lagi satu lagi yang wasir belakangnya keluar rumah itu udah pakai pempes kemudian yang pempes bukan waktu nyahit keluar dan istihad oh udah pakai yang ada lagi satu lagi yang tukang kentut gak pernah berhenti ini semuanya kalau kita baca di dalam pendapat para ulama ulama semua sepakat tawaknya orang yang saya sebutkan tadi sah sah walaupun dia tadi tas tes muluk kencik muluk yang dut kentut lagi kentut lagi memang dasar orang kentut udah sepuh udah tamak paja itu juga bareng lagi dut dut gak selesai ya yang istihad tuh begitu juga ini bisa dilihat di buku saya supaya mereka mereka itu bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kecuali hanifat hari yang mengatakan bu hanifat mengatakan apa namanya memang itu syaratnya tawak itu harus bersih dari atas besar ke atas kecil jadi ini mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada mereka tapi yang normal ya gak boleh yang dalam laga normal ini orang-orang yang masuk dalam kelompok tadi bisa ya tunjuk ya karena laksia karena apa-apa lagi hal-hal lainnya yang menjadikan mereka diperbolehkan secara hukum itu pertama tawak kemudian petawak ini kan kalau seluruh magam itu sepatut bahwa tawak ini adalah rukun rukun magam gak ada yang mengatakan itu bukan rukun rukun jadi kalau gak melaksanakan tawak umroh kok gak tawak ya umrohnya kesah ya kan lalu sepikiat haji udah ke arah bagus dari pahmina kemudian gak tawak tiba tuh ya gak sehajinya ini ini kasus ini saya baru kemana dua tiga yang lalu saya ditanya oleh teman saya dari Bandung itu pembimbing umroh Pakci ini saya jamah saya umroh ibu-ibu nah kan di Mekah hanya cuma empat hari atau lima hari kemudian pindah ke Madinah tapi umrohnya dia belum tahu umroh gimana ini secara hukum nah sementara itu dia gak mungkin lagi balik ke Mekah dari Madinah langsung pulang ke tanah air saya bilang gini kalau hukum pertama kita kan harus selesaikan dulu jangan main ambil yang gampangnya saya gitu balik lagi bisa gak ke Mekah mampir tawak dulu gak bisa termasuk haji tawak di Padung Mekah bisa sampai sekali langsung babas ke rumah jadi kalau umroh seperti itu saya membaca di dalam beberapa kreatur antara lain Garung Kiftah ya Al-Misriya Paku Aura Mesir mengatakan kalau itu sudah dianggap masuk dalam propok darurat gak mungkin balik lagi yang ngunggu ngunggu sama siapa gak ada yang nemenin udah yang penting bayar dalam satu ekor kami boleh darurat seperti itu ya ini sudah masuk dalam kelompok darurat kalau itu Tawak Ipato sudah haji Tawak Ipato pendapat ambil pendapat yang pertama yang pertama itu jumlah gak boleh harus uji nunggu gak bisa juga tunggu ini gak bisa ambil pendapat yang kedua Madhav Hanabi yang mengatakan tadi Tawak tidak perlu suji atas besar kecil tapi resikonya ada konsepensi bayar damnya Kipalo Tawak Paku ini Ontat kalau Ontat sekarang harganya kurang lebih 6 ribu ya kurang lebih 5-2 sudah masih punya duit kan kira gitu kan tapi ditanya di jamak kita bisa mandi Tawak tapi bayar Kipalo Tawak 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 gak bisa saya bagaimana utang bisa siapa teman sudah diutangin yang ketiga pendapat ketiga sudah mandi selesai Tawak saja tapi menurut Ahmad bin Kambal bayar satu ekor kambing semakin ringan semakin ringan ternyata ditanya kembali kambing aja gak ada sama sekali diumpang diumpang dikang gak ada nyari sana gak ada ibluteniah mengatakan kuda tahu apa aja walah syayalihah gak dikenakan apa-apa masya Allah ini adalah solusi solusi sekali lagi yang saya sampaikan dari awal tadi bukan mencari yang mudah itu talvek dilarang yang boleh adalah intikol madai karena kita pindah ini soal tawak seperti itu modelnya itu termasuk tawak jadi kok saya ini normally orang yang orang bukan tadi yang beser yang saya tawak kok kesenggol matah syafi'i tawak kesenggol saya lagi tawak waduh saya wudu keluar balik lagi kesenggol lagi sudah putarannya ketiga balik lagi putarannya keempat keluar lagi udah gak ada selesainya kapan selesainya yang kayak begini berarti yang tadinya pegang madhab syafi'i kita intikol madai peda madhab hambali mamanya wudunya berobat wudunya berobat mamanya tadi ketika wudu itu basuh rambutnya cuma ambil berobat ambil blur gini hambali utuh tiga kali berapa itu walaupun tidak utuh terus tidak tidak itu saja dari amal lagi segolah sama perempuan yang cakep yang gak cakep gak patah udah gak patah begitu nah itu kalau pindah ikut madhab kembali tapi ada lagi pendapat masih dalam sebagian ulama madhab syafi mengatakan kalau masuk dalam keadaan durung sulit juga itu ada pendapat yang mengatakan dua orang ini senggolan sama yang disenggol alamis walmalmus alamis yang nyenggol walmalmus yang disenggol yang batal yang batal yang nyenggol yang disenggol tidak tapi bapak-bapak jangan eh singgol saya dong jadi memang ini kita menyelesaikan jamaah ini masih tawab masih banyak masalah ditawab ini kemudian itu soal wadul lagi apa tidak kemudian jamaah tawab kecapean apa boleh saya baru empat putaran capek saya istirahat ulama berbeda pendapat madrasyafi'i dengan hanabi mengatakan boleh istirahat tapi maliki sama hambali jangan istirahat dari putaran awal sampai tujuh tidak boleh berhenti begitu madrasyafi'i dengan rata-rata bahwa mualat bena syotil atwar sunnah bahwa putaran tawab itu dari satu lanjut ke satu bersambung itu sunnah berarti boleh pendapat titik itu juga bisa menang mau capek mau diturusin kalau ikut padatnya hambali sama maliki terus aja sampai selesai jatuh itu terjadi lanjut lagi tawabnya mau pakai kursi roda ini madrasyafi'i tawab dengan pakai kursi elektrik atau di lantai berapa itu tiga pakai apa cekuter kata madrasyafi'i yang sehat juga boleh bukan yang sakit aja madrasyafi'i sehat atau sakit boleh tawab dengan menggunakan cekuter karena rasulullah beliau madrasyafi'i ini rasulullah beliau tawab juga kadang pakai naik otak masuk ke dalam resit lantai terus tongkatnya begini jatuh-jatuh menempel ke kajar rasulullah biar naik kongkak ini kedua madrasyafi'i jadi sehat pun gak masalah kalau ini lebih-lebih yang sakit pakai skuter atau elektrik tapi matab madrasyafi'i lines gak boleh tidak bisa maik martin itu happens appropriately tahun yang lalu saya juga nyoba pendapat madrasyafi'i saya pakai speaker saya naik kel 그�te 3 padahal saya gak sakit sekali kos acta bayar 115 Tawab dengan Syahi Jadi ini harus disampaikan kepada jamaah Dalam hal-hal tertentu Seperti itu taksaranya juga Harus sampaikan Kemudian Setelah kaitan dengan ini Tadi masalah Mau tawab dengan pakai Sekuter atau dengan elektrik Tentang Sholat sunat tawab Kalau kita selalu Diajarkan Sholat sunat tawab itu Di belakang makam Ibrahim Itu kalau mungkin Imam Nawawi mengatakan dalam syarah muhada Itu sholat sunat tawab Doro katanya itu Dia harus di belakang makam Ibrahim Pokoknya yang penting berada di dalam Masjidil Haram Ini jangan maksa-maksa Sholatnya di belakang makam Ibrahim Selalu diusir juga sama askar itu Yang penting berada di Masjidil Haram Kocok mana Tapi di lantai berapa Yang penting sholat sunat tawab Boleh Selanjutnya Kaitan dengan tawab Ada yang mengatakan Saya lagi tawab pegang-pegang Rukun Apa Tunuknya mani Atau pegang-pegang itu Sadarwan Pondasi Ka'bah Boleh enggak Yang membolehkan hanya Madak Hanapi Tapi madak lain enggak boleh Madak Shapi'i Gak boleh lagi tawab pegang-pegang itu Gak boleh Gak boleh Tawab yang kesat Yang lain Terwajib Madak Hanbali Madak Maliki Tapi madak Hanapi Boleh Tawab megang-megang itu Boleh Jadi ini Ada di dalam Itu buku saya juga ada Penjelasan tentang itu Itu tentang apa namanya Apa tadi Tawab Sa'i sekarang Ini udah disodori Saya Sa'i itu Sa'i itu menurut kita Selama ini Jumru ulama Sa'i krukun Haji Atau kubrol Tapi madak Hanapi Sa'i tidak termasuk rukun Wajib Hukumnya Sehingga kalau jama'ah Cuman tawab Sa'inya tidak Bayar damaja Sa'i Karena meninggalkan Wajib Cuman madak Hanapi Disitu penjelasannya Kalau orang itu Tidak tawa Eh tidak sa'i Karena Alasan apa gitu Ya boleh aja Sah Tapi bayar Dam Yang wajib sa'i Kata madak Hanapi Empat putaran Empat perjalanan Sopak marwan Mahor sopa Sopak Empat Itu yang wajib Menurut madak Hanapi Sehingga kalau ada orang sa'i Hanya empat putaran Eh empat perjalanan Yang tiga enggak Yang tiga suruh bayar India Bidahnya kalau kasih Orang fakir miskin Itu Bidahnya Satu putaran 15 real Mereka 45 real Asyik ini di jalan Bidahnya 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 Bidahkan Hanapi Bidahkan Hanapi Ya Jadi ada penjelasan Seperti itu Mas semua yang Iman saya sampaikan Dalam mereka Menyelesaikan Hajinya Jamah kita Yang lanjir Yang disabilitas Tadi Yang utuh Kemudian yang terakhir Jamanan masih Keliru lagi Sakinya mulai Bukan dari sobat Tapi dari Marwah Gimana ini Ini banyak Begitu datang Di sini Pak Di mana Di sobat Emang mulainya dari Mahana tadi Dari sobat Saya mau Mestinya Kalau dari Marwah Mestinya Kalau dari sobat Selesai di Marwah Kalau terjadi Kayak gini Bapak-bapak Mereka Dengan cita wajah Suruh Satu Berjalanan lagi Jangan disuruh Dari awal Bisa Beraping Nah jadi Kalau dari Mulai dari Marwah Kemudian selesai Di sobat Suruh Jalan aja Sekali lagi Selesai di Marwah Baru gunting Rambut Terus gunting rambut Ini gimana Ini juga Masih banyak Orang diperdebatkan Yang bener Gunting rambut Aslinya Gunting sendiri Bukan Menyuruh Orang nyari Masih Guntingin Saya Bukan Adalah Mana sih Gunting Itu Tapi Kok pada Nyari Dulu Mariah Tolong Guntingin Saya Ya Muntah Harun Itu Nyari Orang Aslinya Ternyata Harun Gunting Rambut Sendiri Ini yang Harus Dipahami Tetapi Kalau Kira-kira Bawa gunting Atau Sendiri Juga Agak Sulit Baru Boleh Minta Tolong Sama Orang Lain Jangan Punya Pikiran Bahwa Yang Gunting Ternyata Orang Lain Salah Keliru Keliru Itu Baru Kemudian Apa Namanya Ketika Gunting Rambut Tahlul Ini Juga Banyak Yang Gak Beres Menurut Saya Kepengin Ikut Model Nabi Begitu Tahlul Pun 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 Rambut Rambut Selesai Tahu-tahu Dateng Ketukang Cukur Masih Nggak Begitu Langsung Tahan Lain Di Sana Eh Ini Yang Saya Suka Masya Keliru Sebenarnya Keliru Keliru Sudah Tahan 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 Cuma Tahan Nabi Malam Dia Suka Tahan Lain Di Situ Sudah Gunting Masjidnya Kalau Seperti Itu Dia Langsung Ketukang Halak Itu Tuhan Cukur Tul Tolong Tahan terus apalagi yang masih ada hal-hal tertentu apa namanya yang masih keliru lagi jamaah begini sudah ini walaupun nanti setelah ini setelah istirahat minggu yang kamu dua hari lagi tapi saya ingin karena nyambung setelah lontar akoba lontar akoba itu kan duit rambut berarti dia boleh ganti iya baru-baru biasa pulang ke Mekah baru nampar awal nampar saat ini baru tawafi setelah tawafi ibadah tawafu dan saki lagi gunting rambut lagi itu salah salah itu ya Allah ya dari jamaah aku begitu ya kita doang yang bener tuh bibinya itu tolong kasih tahu banyak yang salah kalau sudah lontar akoba ganti pakaian disana pulang ke Mekah tawafi fado saki jangan gunting lagi rambutnya jadi tidak seperti yang tidak harus yang namanya tahalul gunting rambut tidak coba baca itu di berdomanya bahwa tahalul awal itu adalah melakukan dua dari tiga dua itu lontar kemudian gunting rambut yang tiga tawafnya belum nanti kalau sudah lontar gunting rambut tawaf udah taruh sani nggak usah gunting rambut lagi ini masih banyak jamaah dan kelir apapun bibiknya yang salah ya baca di Al-Iboh iman awal kitabnya Al-Iboh iman tentang proses datacara baru awal terharusnya di buku saya juga ada makanya kalau nggak beli rupi kemudian satu lagi apa tadi saya eh tentang jamaah masih ada tanya lagi saya apa mau tahalul tadi ini tahalul mau gunting rambut cara guntingnya cara guntingnya itu tahalul itu itu dari sebelah kanan Hai bismillahullah wabar bismillahullah wabar bismillah wabar ya oke seperti itu atau tadi kalau baik itu langsung langsung turun punggul aja pertanyaan selanjutnya jamaah Pak saya nggak punya rambut ini ngundul semuanya botak itu ibnu buddama mengatakan nggak usah dicumpul nanti ulak kulit yang itu guntingnya gunting atau pisaunya di kayak gini aja diputar putrinya yang burung-rungu sealar dari itu kira-kira ini sampai tawad dulu ya ya ini episode pertama kita awal tadi dari konsep pikiran nasib dengan moderasinya kemudian kita berhasil tadi dengan rusak dan azimah kemudian sholat di pesawat pun tadi sudah disinggung kemudian eh tentang jamaah lansia isti to'ah juga kekaitan dengan isti to'ah kemudian mahram sudah disinggung ikhram sebelum mikot dan ikhram pak damikot kelewat mikot sampai pada akhirnya kita sudah sampai kepada tawaf dan sa'i ukuran umroh udah selesai ya Pak Yahi ukuran umroh udah selesai ya kalau udah sa'i ya tau sa'i tadi nanti kita akan berangkat untuk melaksanakan haji di episode yang kedua sampai disini bapak ibu sekalian ada pertanyaan untuk kita beri kesempatan tiga pertanyaan oke ini ada ada softnya soft 4 soft ya kita beri kesempatan tiga oke baik kita beri kesempatan dari kiri dari kiri lebih awal izin pak dari kiri lebih awal kemudian tengah hatta yang paling kanan terima kasih sebutkan nama dari kelompok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh penekan-penekan nama Al-Fakir Imran kelompok satu eh boleh ya mancing yang satu makar kedua kok gimana hatinya kok maaf ya pak dokter iya ya baik eh begani ustadi saat ini viral di kalangan kawan-kawan pembimbing khususnya jamaah umroh dan tentunya nanti ke depan di jamaah haji saat mengambil niat nikot di maginah terkala jamaah menggunakan kereta cepat pertama ada memberikan opsi pertama akhbal tetap mengambil nikot di zulaibrah atau birani kemudian baru menuju stasiun yang kedua mengambil pilihan ke stasiun maksud jadi tak kalah sudah lurus dari arah zulaibrah baru komando dari pembimbing nah ini yang kami pertanyakan sehingga mudah-mudahan adanya pencerahan dari antum ini menguatkan kami aktur yang awal atau dua-duanya diperbolehkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kata Pak Kain dan Pak Kain ini langsung tidak mau dijawab takut lupa beliau terima kasih Ustaz ini pertanyaan bagus sekali dan memang saya dengar juga seperti itu apakah pendapat pertama ini kalau naik kereta dari Madinah harus balik lagi dulu niat di birali atau karena sudah di stasiun apa kita di stasiun saja imam mana apa namanya menawari mengatakan boleh niat mikot asal lurus sejajar dengan mikot asli sah mungkin ya 250 km kira-kira di sasko ya di sasko ya sasko yang kita res area itu kita pada makan itu tuh ya nah itu kalau terjadi seperti itu apa harus balik lagi ke sanaku biar alih ini nggak usah masih ada mikot kedua tidak 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 iya baca itu di dalam beberapa letro kita karena imam Nawawi mengatakan ya kalau jamaah dari mikot bablas belum sampai Mekah waktunya eh jaraknya masih ada dua marhal dua marhal itu 89 km sampai ke Mekah ya niat di situ sah walau ada makannya nggak ada jadi ini untuk kita semuanya kalau terjadi kayak begitu kasusnya tadi kayak bablas ini belum niat itu kalau ternyata bablas nggak ada yang ingetin sampai ke Mekah ternyata sudah sampai ke Mekah saya belum niat ikram ini bagaimana ini disuruh niat aja kalau memang dia siap tapi bayar dan masing-masing ya kalau sudah sampai Mekah di hotel tapi jangan-jangan jamannya proses mana pembimbing saya kok saya harus niat di sini bayar dam bayar dam ya saya nggak mau nggak jadi masalah lagi kalau seperti ini masih memungkinkan umpamanya masih ada kemungkinan yang bisa keluar lagi dari Mekah dalam cara kejeda atau ke apa jumung ya ke sana lagi kalau dari Madinat yang penting dua marhal saya balik ke situ lagi niat terus saya nggak benar ini mau terjadi seperti itu oke dari dari pusat timuran lanjut yang kedua ya lihat dulu lainnya mana hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi beliau pernah dengar dari seorang guru ya, mengatakan seperti itu Kalau ada kitabnya mas Alhamdulillah, yang penting ada landasan rujukannya Pendapat siapa itu, tapi kalau saya masih pegang bahwa proses tahlil seperti itu Kalau tidak mungkin kita lakukan sendiri baru orang lain Yang kedua, tawaf wadz tidak boleh di area tawaf Oleh pendapat siapa tadi harus malah ke atas lantai dua atau lantai tiga itu kan Ini area yang bawah Ini area kabah itu, area kabah kan Sebenarnya begini Sebenarnya apakah tawaf itu boleh di bawah, boleh lantai dua, lantai tiga itu boleh Sebenarnya secara hukum itu Tapi kalau tidak membolehkan ininya gak beres Kalau tidak membolehkan bahwa kalau tawaf wadz tidak boleh Tawaf wadz tidak boleh di bawah Kecuali kita mau lantai atas dua, tiga, tawaf wadz Karena kita amiti untuk yang umroh Tadi untuk yang umroh Gak bisa Secara hukum sama semuanya Area itu lurus ke atas lantai dua, lantai tiga boleh Tapi kalau ada pendapat mengatakan tidak boleh itu tawaf di bawah Tawaf wadz itu adalah untuk orang yang baru datang mau umroh Tawaf wadz itu dilarang dalam pengertian larangan idarotil masjid Apa larangan hukum asli gitu maksudnya Kecuali kalau larangan itu dilakukan oleh idarotil masjidil harun Pengurus masjidil harun Karena untuk ngatur begini-begini itu baru boleh Tapi kalau secara hukum asli gak bisa seperti itu Tapi kalau dia melarang kaitannya dengan untuk ngatur orang yang baru datang Bahkan sekarang itu mau ke bawah itu kalau sudah pernah harus pakai ikhrom Malah dibuat bohong lagi Banyak yang bohong Saya ingin di lantai dasar Tapi kan gak boleh Akhirnya pura-pura baru datang pakai ikhrom Coba, gak beres lagi Itu Iya Itu Jadi Asli hukumnya boleh Kecuali larangan itu dilakukan oleh idarotil masjid tadi Karena kaitannya malah masjid itu untuk begini-begini ya terserah Ya oke Yang ketiga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama maafu Saya beri lombok ya Jadi Saya ingin bertanya disini kebetulan bapak tadi mengutip Makalah dari Syekh kami Syekh Abdul Barat Tahrub Ya Disini disebutkan Oh ya Dari kelompok satu ya Kelompok satu ya Tentang milkat dari Gidah Tadi kan kenapa Apa bedanya kalau dari Di atas utawa dengan Gidah Kan gak ada bedanya Makanya disini disebutkan juga disini Betulnya saya bawa kitabnya juga Pak ya Menasihkul ajal alif sahih Masa'ili Allah Disini disebutkan Walaya juzul ta'akhirul ihram Ila jiddah li'annaha akrabu minyulam lama minahwiru bilik Kesimpulannya disini Tidak boleh mengakhirkan ihram itu sampai ke jiddah Karena jiddah itu lebih dekat dari lam-lam seperapa masjid Makanya Makanya Betulnya disini Tentang Bagaimana Ibn Hajar Berpendapat bahwa boleh dari mursa Artinya Landasnya Perahu Berpendapat bahwa Berpendapat bahwa Berpendapat bahwa Hidah Wakti Dua Jalur 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 Jadi, kenapa? Karena kebetulan di dalam Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan Hunna lah Hunna Itu mikat yang sudah ditentukan yang empat Satu sama Rasulullah SAW Hunna lah Hunna Artinya itu mikat yang sudah ditentukan Untuk orang yang penghuninya Orang yang tinggal di sana Dan orang yang datang lewat di sana Yang bukan penghuninya Bagi orang yang ingin Yang mau berniat haji dan umat Sampai mana Batas terbesaran mikat dari jidah itu Tadi kan Bapak Menganjurkan Bagi orang yang sudah kelewatan Jadi yang di atas Tawad Apa bedanya di atas Tawad dengan ini? Kan kalau di situ kan masih jauh dari kita Itu jauh-jauh dari kita Sekarang dari kita itu lebih parah lagi Menurut saya gitu Nah yang kedua Tentang Ini soal yang pertama Yang kedua Tentang wanita yang datang bulan Yang belum tahu Di bawah Nah sepengetahuan Saya selama Menjuruh jauh di sana Berapa tahun ya Pak ya Tentang reguler Sebenarnya itu Sebenarnya itu kalau kita mau Itu bisa kita laporkan ke Apa namanya Ke KBRI Habudagel Kita laporkan Untuk mengundur penerbangannya Nanti diikutkan Penerbangan berikutnya Kalau dia mau Itu solusi yang Menurut kalau kita lihat Tarihan yang ada kan Walaupun di sana ada madhab Madhab Hanafi yang akan Tidak menyarankan suci Dari dohadah Dalam Tawak Jadi di sini Dikupas panjang Sama siat Dekat Tawawak Jadi di sini Kesimpulannya Beliau pun juga Menentang Kalau di madhab kita Sudah gak ada jalan Ada yang mengatakan keluar Dari ini Diukumkan iswah Ada yang mengatakan Gak Dunggu sampai Tetap diatur dia kembali Tetap Tapi itu kan Eh mahrad Mahrid gitu Itu suatu yang Bersudit Cuman kan Ini kan Ad-dinu Dari itu Nah apakah bisa gak Solusi itu nanti diterapkan Artinya bisa diundurkan Apa namanya Pemperatatannya Mengikuti Kloter yang berikutnya Itu yang saya tahu pak ya Baik 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 Karena pertanyaan Tadi kan Gimana bedanya Kita catat pesawat Kemudian kita masih jauh Kok malah Kita disuruh Turun di jidahnya Karena ini orang-orang ini Orang-orang yang ada di pesawat Tadi Dengan pembininya Kan dia sudah yakin Bahwa dia sudah lurus Di bawah garis mikot Kalau dia meyakini itu Kemudian sudah lewat mikot Yang dia yakini Kan sebenarnya dia gak Sah Lewat mikot itu Dia meyakini itu Iya kan Begitu Nah kemudian ada lagi Pendapat Mengatakan bahwa Karena disana itu Satu mikot lagi Walaupun bukan Mansus ya Itu majis ulama Kita juga menentukan Maitu mikot Jadi itu bisa Model yang kedua itu Tapi Alat kulih hal Jika itu Pembininya Mengatakan Dia akan ikut Pada yang kedua ini Dijedah Silahkan aja Bayangkan Kalau memang Yakin bahwa Dia sudah lewat mikot Walaupun itu Seperti itu Paling tidak seperti itu Kitalah yang Memberikan kepada Jawa sebagai Pembimbing Dengan dasar-dasar Mungkin referensi Lain lagi Dari beberapa Kita oke lah Silahkan aja Yang kedua Beliau Tadi Ustaz Mengatakan bahwa Apa Wanita yang Kemudian Gak bisa pulang Malah itu Pendapat Mereka Saya sepakat itu Jadi dia harus Nunggu dulu Sampai bersih Betul itu Kalau istilah Dalam Penentuan Motor kita Itu Tanah Zul Dulu Tanah Zul Dulu Kita carikan Itu Dibakar rumah Dulu Kita carikan dulu Bisa gak Ikut ke belakang Kalau Tanah Zul Itu pesawat Ini yang Saya lihat Yang reguler Bukan yang khusus Ini Umamanya Bisa untuk Tanah Zul Ke belakang Ini wanita ini Mau ikut Pendapat itu Seperti yang Kita Nunggu Aja Pulangnya Nanti Ikut Keloteri Di belakang Dicek Pesawat Yang mau Dikuti Belakang Biasanya Kalau kosong Itu Karena Ada yang meninggal Jadi Ada yang meninggal Itu berarti Pulangnya Kosong Itu Bisa Itu Untuk Turun Belakang Dengan Lapor Manitia Tadi PPH Absurd Tidak Terluka Tapi Kalau Ternyata